Kasus pencurian viral di gedung bekas Texas Chicken Kota Pontianak berhasil diungkap polisi. Polisi berhasil mengamankan enam pelaku, sementara tiga pelaku lainnya masih dalam mengejaran oleh pihak kepolisian. Inilah wajah para pelaku pencuri di gedung ex-Texas Chicken Pontianak yang sempat viral di media sosial. Ke enam pelaku yang berhasil diringkus jajaran Satreskrim Porresta Pontianak ini diamankan setelah sekitar satu pekan, usai dilaporkan korban. Jumlah berang bukti hasil pencurian juga diamankan petugas mulai dari potongan besi, peralatan penggorengan, hingga satu unit mobil pickup. Meski sudah berhasil meringkus enam tersangka, polisi masih memburu tiga pelaku lainnya yang terlibat kasus pencurian ini. Dari lima orang pelaku, dua pemblokan, yang satu ini tiga orang, yang satu lagi ini ada dua orang. Dan tiga pelaku lainnya yang kita jelaskan dengan pasal 362, dia melakukan secara sendiri. Usai berhasil diringkus, ke enam tersangka dikenakan pasal yang berbeda. Seperti pasal 363, pasal 362, dan pasal 480, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tersangka terancam kurungan penjara di atas lima tahun. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, Ainyus melaporkan.